Nah, oh gede nida nih Pelan-pelan, tarik Nah, capek ah Hey, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Haris Tunggu channel Haris dengan akun bernama Haris Dan pada peluang ini, saya membuat profit Dan untuk pemula dan mid-game player Seperti yang kalian tahu, ada banyak profit Yang bisa kalian lakukan dalam game Christoph Aros ini Seperti from magic essence, grasshopper Anki, magnetite Dan bossing Dan yang paling bagus untuk pemula dan mid-game player Itu ada magic essence Dan grasshopper Terutama ini magic essence Karena itemnya selalu dibutuhkan Untuk level up taylor Dan saat ngeform magic essence Kalian juga bisa mendapatkan book yang harganya lumayan kalau dijual Magic essence bisa kalian farm di baby seedling Seedling Dan natural elder kalau kalian sudah kuat Nah, di natural elder begini Kalau kalian lagi farm di natural elder Dan datang orang Kemudian kalian kalah damage Jauh ya, jauh levelnya kalah Jangan diem lagi disitu Pindah world Cari world yang kosong Atau kalian bisa farm di seedling aja Daripada rebutan drop disitu Udah ngabisin tenaga Ngabisin tombnya Nggak dapat drop apapun Sekalipun dapat drop Cuma dapat outclass Untuk apa Dan kalau kalian sudah bosan dengan profit yang itu-itu aja Dan ingin mencari profit baru Walaupun profitnya lebih rendah Daripada firming magic essence Udah super profit dari sebelumnya Bisa menonton video kali ini Kita langsung mulai kita ke profit yang pertama Giant Hornet Terletak pada maple forest Lebah ini bisa drop waps Yang bisa p Waps Wasp Yang bisa kalian jual Seharga per ribu each Sampai lima ribu each Dan selain itu Kalian juga bisa nge-repetin Invernal ring Dan prospector knuckles Necklace Yang harganya 2-3M Dan 4-5M Lumayan Repetul mati Dan jangan lupa untuk ambilin Setiap dropnya Next ada rockfin Jin batu ini bisa drop Set mitan Dan dead rock set Kecuali Dead rock shield Nah kalau disini mah beneran hoki-hoki ya Dan kalian juga bisa sekalian kill rock demon Karena saat kalian sudah kill rock demon Kalian lanjut ke kill rockfin untuk spawn Dan hati-hati saat kalian lagi nge-hit rock demon Kalau tiba-tiba ada peringatan sistem Pokoknya kayak powerful gitu Lari Jauhin dari kotak-kotak ini Karena itu one hit Kalian bakalan langsung spout Next ada AWB Around one bisa kan Anshin warbat Berada di frozen tunnel Kalau ini mah Sama kayak rockfin tadi Beran hoki-hoki AWB bisa drop Glacier set Dan cuma Glacier set Yang kalian butuhin cuma kesabaran disini Dan kemudian ada ice demon Berada pada prison tunnel Untuk masuknya kalian perlu prison key Dan saat kalian sudah sampai ke posisi ini Kalian harus bayar 5000 go Untuk masuk ke posisi ice demonnya Nah kalau ada orang begini Kalian tinggal ganti war aja Tenang kalau disini saat ganti war Kalian masih akan tetap ada di dalam sini Gak kayak natural elder Ditendang keluar Capek masuk lagi Ada orang lagi Di boss ini kalian bisa farm ice relic Yang jumlahnya itu banyak Saat dropnya Dan jika kalian beruntung Kalian juga bisa ngerapetin Phantom helm Dan Spectral home Yang harganya lumayan banget Disini juga cocok Untuk kalian yang mau up level taylor Tapi gak punya moda Untuk beli ice relic Bisa farm disini Untuk ngalahin bossnya Kalian bawa dia ke dalam Ke bagian yang ada Lampu menyala warna kuning ini Supaya shieldnya itu berkurang Karena kalau gak Kan hit beribu kalipun Kemungkinan sudah level max Gak bakal mati ini Eh gak tau juga Bisa mati gak sih Kalau gak ribu ke sini Kalau level max Saya tau ah Next Nedarax Lah kok Nedarax bang Mana kuat bir Nah denger dulu Nedarax kan bisa diatur Tingkat kesilitannya nih Dari 0 Sampai tak terhingga Sepuat kalian Mau 500 600 1000 True moil Bebas Asal level taylor Kalian tuh Sudah cukup level 77 Nah mau kalian Masih pakai Next pun Sudah cukupan Untuk nedarax Bisa main 0 Sampai 40% Atau 50 Sampai 100% Bang Bang gak bisa bang Mati mulu bang Bang gue gak tau Bang Namanya juga belajar Pasti ada prosesnya Pasti kalian bisa mati Kalian gak paham Panikan Pelan-pelan Pelan-pelan Pak Sopi Pelan-pelan Pak Sopi Saya juga dulu Belajar lama kok Sekitar berapa kali ya 10 kali mati Lebih hilang Hampir 1 juta XP Tapi Namanya kita belajar Tidak terus ulang Sampai beneran Paham Dan mengerti Alurnya itu gimana Caranya itu gimana Tekniknya itu gimana Nah tentang panikan Untuk awal-awal Ya memang mungkin Kalian bakal panikan Untuk menghindarinya Tapi lama-kelamaan Bakal terbiasa Nah Kalian bisa belajar Di 0 Sampai 40% Dulu kalau kalian Bener-bener Takut ya Di 0 Sampai 40% Kalian gak bisa Ngedapetin Very Rare Drop Tapi kalian masih bisa Ngedapetin False Anti Potion Night Spoon Loli Dan Spider Web Spider Carpace Kalau kalian sudah Merasa enak Sudah merasa bisa Kalian bisa tingkatin Ke 50 Sampai 90% Dan tentunya Bakal menambah Kesulitannya Seperti Ludahnya Lebih cepat turun Gak terlalu cepat Masih lambat Hitungan lambat Itu 100% Masih lambat Cuma untuk Yang baru belajar Pasti bakal Kelihatan cepat Karena baru Pertama kali Begitu Dan akan muncul Si hitam Yang bakal Meninggoy Kalau terkena Dia saat Darah nidraknya Mau habis Kalau awal-awal Ya masih aman Nah Di 50% Dan keatasnya Kalian bisa Ngedapetkan Very Rare Berupa Fang Yang dimana Ada 4 Fang Dengan harga Yang berbeda-beda Dan Kalian main Di 100% Kalian bisa Melapatkan Nidrak Like Dan Nidrak A Dan Masih bisa Malikin Fang Lebih jelas Tentang Nidrak Tutorial Gimana Caranya Cara Ngalahin Dan Drop Bisa Kalian Cek Di Nidrak Guide Video Yang ada Di Channel Saya Kemudian Ada Erupsi Kalian Pernah Lihat Nggak Menotif Begini Nah Ini Tandanya Sedang Ada Erupsi Di Desert 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 Nah Batu Merah Ini Kalian Bisa Di Batu Merah Ini Kalian Bisa Mining Dan Kalian Bisa Ngedapetin Smoldering Stone Kalau Hoki Kalau Tidak Kalian Cuma Dapatin Koal Premium Erupsi Ini Cuma Ada Selama 5 Menit Dan Bakalan Hilang Kemudian Dan Dia Juga Spawn Setiap 30 Menit Kalau Tidak Salah Dengan Posisi Yang Pindah Pindah Setiap Spawn Dan Kemungkinan Spawn Ada Di Titik Merah Ini Untuk Menambang Kalian Perlu Level 65 Mining Kalau Kalian Sudah Nemu Dan Kalian Baik Hati Kalian Bisa Infokan Posisinya Di Global Chat Dan Kalau Kalian Maru Tampang Sangat Sendiri Dan Yang Terakhir Scroll Saat Kalian Killmob Pasti Bakalan Drop Scroll Dan Itu Sering Banget Drop Scroll Dan Banyak Saya Lihat Yang Pada Nggak Ambil Sebenarnya Ini Bisa Jadi Profit Loh Kalau Kalian Sering Kumpulin Jadi Banyak Kalau Kalian Dulu Main Grutub Pasti Ada Air Essence Wine Essence Fire Essence Water Essence Kalau Satu Kan Emang Kayak Gak Ada Harga Kalau Sudah Banyak Bisa Dijual Berapa Per WL Kan Begitu Juga Dengan Scroll Ini Kalau Cuma Satu Mungkin Harga Cuma 4.000 Sampai 6.000 Go Tapi Kalau Kalian Sudah Banyak Kalian Membeli Nggak Sadar Setiap Drop Ambil Drop Ambil Dan Sudah Banyak Bisa Dijual Gamerion Atau Ke Orang Dengan Harga Yang Lumayan Banyak Kalau Kalian Malas Cari Pembelinya Langsung Jual Gamerion Lumayan Banyak Bang Aku Mau Profit Yang Pasti Pasti Aja Enggak Mau Yang Hoki Hoki Yang Profit Pasti Dan Banyak Inyah Inyah Baby Seedling Seedling Dan Natural Elder Itu Profit Pasti Banget Untuk Kalian Yang Pemula Mid Game Dan Bahkan Yang Udah Lanjut Masa Tiba Coba Kalian Lagi Farming Di Natural Elder Pasti Setiap Kalian Masuk Ke Natural Elder Pasti Ada Satu Sat Sleaver Atau Turmoil Atau Nggak Kalian Udah Sendiri Nih Lagi Farming Tiba 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 Datang Kenapa Ya Karena Profit Nya Itu Bagus Jelas Dan Pasti Nggak Nidarak Nggak Pasti Kalian Bisa Dapat Lag Atau Nggak Hari Ini Kadang Seminggu Kalian Nggak Dapat Notif Redline Sekalian Dapat Redline Cuma Nantinya Kalau Semua Orang Udah Turmo And Lagen Mau Dibawa Kemana Beberapa Jenis Entitas Kaya Raya Mau Up Sampai Level 120 Yang Itu Memerlukan Banyak Magic Essence Dan Book Kalau Kalian Mau Kaya Nih Mau Banyak Gug Nga Ada Yang Simple Sih Semuanya Perlu Proses Kalian Mau Profit Profit Gampang Karena Kita Perlu Perjuangan Untuk Up Level Tertentu Supaya Bisa Kalian Dapat In Profit Gampang Supaya Cukup Untuk Bisa Kalian Nih Grupo Yang Sepuluh Lali Nih Ya Sepuluh Lali Ini Deng Genapin Satu Luka Nanti Gebut And Like Tadi Si Ngomong Belumakan Udah Lapar Banget Dah Kita Coba Di Video Selanjutnya Sia